Pidato Tensi Tinggi Ganjar Pranowo dalam momen pengundian nomor urut di KPU malam tadi menjadi sorotan dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik yang juga Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Mas Hanta menarik begitu ya dari tiga pasangan Capres-Cawapres mungkin pidato ganjar yang kemudian mencuri perhatian dengan ada sedikit sindiran di situ begitu ya. Nah kalau kita melihat apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan ganjar dari pidatonya itu Mas? Ya memang pidato Kaimin itu lebih ceria, labo santai, ganjar, gundah. Jadi kira-kira gitu kalau kata mewakilinya. Ceria, santai, gundah. Kegundahan ganjar juga tentu punya alasan. Dan apa yang ingin dipesan yang dikirimkan pertanyaan Zakiya tadi sekira ada tiga hal. Catatan saya satu, ini pidato sindiran. Sindiran kepada siapa? Tapi sindirannya terlalu terang ya, sudah tidak tersirat lagi, sudah tersurat. Ditujukan tentu kepada pasangan kompetitor lainnya, yaitu kepada pasangan Prabowo Gibran. Dalam hal ini khususnya wabil khusus kepada Pak Jokowi yang berada di belakangnya sebagai kingmaker yang sedang berpuasa saat ini. Ditujukan itu tentu kecurigaan atau sindiran dari ganjar Paranowo. Yang kedua, saya ingin membaca pidato setelah pidato sindiran, ini pidato perpisahan. Jadi ini sekaligus ganjar mempertegas posisinya sebagai titik pisahnya dengan Jokowi Dodo, dengan Presiden Jokowi. Dan dia akan bertarung dulu, dipersepsikan, menginerasikan, menjadi penerus Jokowi bersama Jokowi, pedi perjuangan partennya Jokowi. Hari ini justru ganjar mengirimkan pesan, dia telah berpisah dengan Jokowi dan bahkan bersiap-siap untuk bertarung. Dari duet menjadi duel, dari duet maut menjadi duel maut ini, kira-kira begitu. Nah yang ketiga, saya kira pidato ganjar ini juga dibaca sebagai mengambil setelah menentukan posisinya sudah berpisah adalah mengambil posisi diametral. Jadi kalau sebelumnya kita sering mengistilahkan bahwa ganjar ini juga menjadi bagian dari keberlanjutan, meneruskan sepertinya dengan pidato tadi malam, ganjar sudah lebih terang, lebih jelas ingin mengambil posisi pada bukan keberlanjutan. Meskipun perubahan sudah milik Anies Waswedan. Jadi ini yang menjadi, apa namanya, positioning yang sedang di, apa, rebranding, sedang dicari oleh ganjar Pranowo mungkin, yang tepat secara posisi politiknya. Tapi apapun, Zakia, dari ketiga kandidat tadi malam, yang dipidatonya Pak Muhaymin, Pak Ganjar, maupun Pak Prabowo, ada satu simpul yang sama, yaitu mereka semua menjadikan ini sebagai menginginkan pemilu yang demokratis, yang jujur dan adil, yang berintegritas. Sekiranya itu yang harus kita dukung semuanya. Jadi pembelahannya sudah bergeser. Kalau dulu kan kita mengenal ada istilah, mohon maaf, istilah cebong kampret lah, kemudian ada istilah Islam, anti-Islam lah, dan seterusnya. Nah pembelahan itu sudah bergeser. Dengan peta politik tripolar hari ini, kontraksi politiknya mudah-mudahan tidak sekeras sebelumnya, tapi isunya memang relatif berbeda. Nah salah satu isu yang akan terus bergulir, isu yang disampaikan oleh Mas Ganjar, termasuk juga Kak Imin, terkait dengan isu dugaan atau kecurigaan untuk antisipasi tentang adanya kecurangan kah, atau adanya pemilu yang tidak judir misalnya. Tapi poin ini juga penting. Pidato ini sebagai pidato antisipatif. Selain harapan dengan kegundahannya masing-masing, tapi semuanya tentu harus antisipasi agar tidak terjadi kecurangan itu. Oleh siapapun, oleh kubu manapun. Baik, Mas Hanta, artinya yang disampaikan oleh Ganjar bahwa terkait ada KKN di demokrasi Indonesia ini, memang ada basicnya begitu ya, memang ada latar belakangnya begitu ya, Pak Siak. Tapi ini kemudian dibalas dengan ini hanya merupakan bentuk ketakutan akan majunya, Gibran begitu. Nah ini bagaimana Mas Hanta melihat balasan begitu, atau komentar yang kemudian dilontarkan terkait dengan pidato dari Ganjar itu sendiri? Ya, di dalam pertarungan politik elektoral semacam ini, ujungnya kan ada pertarungan ujungnya ya, bukan soal mencari fakta atau itu fakta atau bukan, tapi adalah membangun persepsi publik. Nanti kalau ternyata faktanya kuat, maka itu akan terbangun persepsi. Kalau persepsi terbuntuk, maka dia punya dampak biasanya secara elektoral. Naik turunnya elektabilitas. Sehingga masing-masing kubu menurut saya akan menggulirkan isu, apa namanya, isu-isu politik apa, termasuk isu ini. Nah kalau isu itu meledak, kemudian membangun persepsi dengan fakta yang kuat, itu akan memberikan dampak positif. Tapi kalau ternyata tidak, itu juga tidak terlalu memberikan dampak secara elektoral. Jadi tergantung pada respon publik. Isunya ini dimakan oleh publik atau tidak. Benar pun, datanya benar punya fakta pun belum tentu. Apalagi misalnya ternyata tidak kuat fakta dan datanya. Jadi dinamika politik kita ini nanti, Zekia menurut saya, apapun yang disampaikan kegundahan, yang disampaikan oleh Mas Ganjar, tentu punya alasan, punya dasar. Dan kalau kita bicara tentang potensi kecurangan, potensi KKN, itu kan yang punya akses kekuasaan. Nah karena itu yang di luar kekuasaan, sebenarnya yang paling dirugikan, yang paling potensial tidak mendapatkan akses kekuasaannya, pasangan Prabowo, pasangan Anis dan Mohaimin. Nah sementara, meskipun mungkin Prabowo Gibran paling besar aksesnya, tapi Mahfud, pasangan, apa namanya, Ganjar Mahfud juga punya akses kekuasaan sebenarnya. Mereka sedang di dalam pemerintahan, punya Menteri, menkupulukannya juga ada Pak Mahfud MD. Sehingga positifnya, saya melihat dari sisi positif, ini menguntukkan publik. Jadi kalau ada potensi kecurangan, segera dikacarakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mohaimin Iskandar itu bagus sekali itu. Kalau ada pilau kan, jadi kalau ada potensi kecurangan, sampaikan kepada publik di era demokrasi yang terbuka. Dan itu bisa memukul balik orang yang berpotensi melakukan kecurangan. Nah, Mas Hanta, tadi kan Anda mengatakan salah satu pesan dari pidato tersebut, ini bisa dikatakan Ganjar dan PDIP ini sudah menabuh genderang perang begitu ya, Mas. Kalau kita melihat dengan adanya pidato ini, apakah ini akan menguntungkan PDIP atau justru merugikan PDIP? Siapa yang diuntungkan dari pidato ini, Mas? Ya, kalau dari sisi narasi, faktornya secara elektoral, pola pergeserannya kan begini ya, isu-isu narasi ini, ada isu ini kemudian berpengaruh kepada publik, yang kemudian masyarakat pemilih yang kritis berpengaruh itu, itu ada potensi menurunnya misalnya sebagian pemilih Prabowo Gibran. Itu perginya kemudian ke Anies Paswedan, bukan ke Ganjar. Jadi ada potensi pemilih Prabowo, tanda petik ya, diambil oleh Anies, tapi juga pemilih Prabowo di set yang sama, juga mengambil basis Ganjar, terutama di basis-basis Jokowi. Karena itulah, peta elektoral hari ini, Zakia, menunjukkan kenapa Prabowo tetap naik, karena yang datang di Jawa Tengah, Jawa Timur lebih banyak daripada yang pergi misalnya di Jawa Barat. Tapi di set yang sama, di Jawa Barat yang sebagian masa pemilih kritisnya Prabowo yang kecewa kemudian, berpindah ke Anies Paswedan. Nah, kalau saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Zakia, secara kontes konstelasi politik, isu ya, saya ngomong dari sisi elektoral. Kalau secara normatif, kebangsaan semua, kita harus menegakkan demokrasi, kita ingin jurdil, tapi saya melihat dari anisah elektoralnya, yang diuntungkan adalah Anies Paswedan. Jadi, kalau misalnya isu ini bergulir, kemudian ada koreksi elektoral kepada pasangan Prabowo-Gibrang, maka basis masa itu tidak pergi ke Ganjar juga, tapi perginya ke Anies Paswedan. Jadi, kalau ada pertarungan, dinamika duetnya ini makin keras pertarungan antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar, ya, saya kira Anies cukup tersenyum saja akan mendapatkan dampak elektoral yang diuntungkan dengan konstelasi isu ini. Dan itu sudah terbukti sebenarnya sebulan terakhir, elektabilitas Anies menanjak naik ya 6 persen, 6 persen dalam waktu kurang dari 2 bulan itu sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, kalau ini terjadi lagi, kemudian naik lagi 6 persen dalam 1-2 bulan, itu kan luar biasa, dan potensi masuk putaran ke-2 ini semakin besar adalah di Anies dan Prabowo versusnya. Kalau dinamika politik semacam ini terus berlanjut trennya. Nah, ini yang saya kira, satu sisi ada dilema memang, mungkin ini kegundahan Mas Ganjar, kita harus pahami, ya, itu yang dirasakan ada, tapi dari sisi politik, ini tidak menguntungkan sebenarnya bagi Mas Ganjar, karena tidak dapat juga mendapatkan insentif secara elektoral. Justru yang mendapatkan insentif elektoral adalah Mas Anies, seperti saya katakan tadi. Dan tidak semua masyarakat, ternyata sebagian juga permisit dengan isu-isu ini, gitu. Nah, saya kira perlu dipikirkan setelah ini, satu sisi harus mengontrol ketat, jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada abuse of power, semua memastikan bahwa pemilu berjalan dengan demokratis, transparan, jurdil, satu sisi, tapi sisi yang lain, sama yang disuarakan, harus ditarungkan gagasan programnya, isu-isu tentang rekam jejak, dan sebagainya. Jadi, mulai ini ya, mulai mencari faktor-faktor yang bisa menaik, turunkan, apa, elektabilitas, seperti performa elektoral nanti, Zakia, ini faktor yang saya menentukan ini, bagaimana di depan, performa Anies di DKI, kita ingat ya, Anies itu kenaikan salah satu faktor debat di PKD DKI. Nah, Prabowo dan Ganjar juga harus memanfaatkan korum-korum debat. Performa elektoral kandidat, itu penting, naik turunnya, yang kedua adalah isu-isu yang bergulir. Kalau ada isu yang meledak, itu bisa naik dan turun juga, termasuk isu yang kita bahas sore hari ini. Yang ketiga adalah program-program yang masuk ke relung hati masyarakat, itu juga faktor yang akan naik turunnya elektabilitas. Dan terakhir, tempat adalah bagaimana bekerjanya efektif atau tidak mesin-mesin politik pengepul suara, seperti partai, figur-figur kuat, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih penting menurunkan turun naiknya ya, selain isu yang kita bahas tadi. Semakin menarik begitu ya, Mas Hanta, tentu kita ingin tahu juga kemudian bagaimana perkembangan dari dinamika ini sendiri. Kita akan lihat seperti apa pertarungan ketiganya. Terima kasih, Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.